Jadi kalau kita mengikuti sunnah, berarti kita mengikuti yang paling rendah kualitasnya. Betapa direndahkannya agama Islam oleh Wildo ya. Berani sekali dia mengatakan bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang disebut dengan sunnah itu rendah nilainya dan kualitasnya. Dan anehnya penontonnya juga kok bisa tahan ya ngeliatinnya. Kalau saya itu langsung muntah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini. Biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini dengan berbagai macam hal. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan antum semua. Kali ini kembali lagi saya mau ngebahas tentang Wildo yang ternyata dapat dukungan dari pihak ANU guys ya. Padahal ya pihak ANU inilah yang kita harapkan bisa mengkontor dan mencegah penyesatan Wildo tersebar luas kemana-mana. Ya kita katakanlah bahwa itu oknum ya. Nggak semuanya juga seperti itu. Dan mungkin aja yang mendukung itu tidak tahu bagaimana sebenarnya Wildo ini bahayanya terhadap akidahnya umat Islam. Oleh karena itu kita perlu membahas secara terus menerus nih Wildo ya. Agar menjadi edukasi buat masyarakat. Tidak terpengaruh dengan perkataannya Wildo yang sangat berbahaya sekali untuk akidahnya umat Islam. Dari sekian banyak video yang saya bahas tentang Wildo dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kampanyenya Wildo atau yang disuarakan oleh Wildo adalah menghilangkan kepercayaan agama yang dianud oleh setiap orang. Dengan iming-imingan agar bisa mencapai tingkatan tertinggi yang disebut dengan ma'rifat. Jadi menurut Wildo itu kalau orang sudah bermakrifat nggak perlu agama lagi, nggak perlu syariat lagi. Jadi syariat itu tingkatan rendah bahkan dia berani menyebutkan bahwa sunnahnya Rasulullah itu wah rendah katanya. Sehingga apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada umatnya adalah yang paling rendah nilainya dan kualitasnya. Nah yang paling rendah kualitasnya ini kemudian disebut sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah berarti kita mengikuti yang paling rendah kualitasnya. Betapa direndahkannya agama Islam oleh Wildo ya. Berani sekali dia mengatakan bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang disebut dengan sunnah itu rendah nilainya dan kualitasnya. Allahu Akbar. Ini ya Allah kok kayak gini bisa didukung sama pihak Anu ya. Oh iya tadi kan saya bilang itu kan oknum ya. Tapi tolong lah ya jangan kebanyakan oknumnya. Karena jengkel juga kita oke skip aja bagian itu ya. Kita fokus ke Wildo-nya. Wildo ini juga pernah mengatakan bahwa hadis Rasulullah, salah satu hadis Rasulullah itu tidak logis. Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Statemen yang tidak logis dan tidak ilmiah ini seringkali dipakai oleh orang yang panatik beragama tetapi bodoh untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan keagamaan dan keimanannya seseorang yang dianggap keluar dan bertentangan dengan aliran pemahaman dan keyakinannya. Jadi kita umat Islam yang menggunakan hadis Rasulullah mantas syabaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka itu dianggap bodoh sama Wildo. Bahkan dia mengatakan bahwa itu hadis tidak logis katanya. Seringkali dipakai oleh orang yang panatik beragama tetapi bodoh. Yang panatik beragama tetapi bodoh. Hadis tersebut tentu sangat mulia dan penting sekali bagi umat Islam karena hadis tersebut penguat akidah, pembeda antara umat Islam dengan umat beragama lainnya. Kalaupun Wildo tidak mau meyakini bahwa hadis tersebut sebuah kebenaran, ya gak apa-apa itu terserah Wildo. Tapi jangan menghinakan hadis tersebut. Kami sama sekali tidak menolak perbedaan keyakinan karena bagi kami untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kami tolak keras-keras adalah penistaan terhadap agama kami, penghinaan terhadap agama kami. Kalau hanya sekedar hina-menghina, banyak hal yang bisa kita hinakan dari Wildo ini. Itu videonya panjang sebenarnya, tapi saya gak tampilkan semua. Pokoknya super aneh lah itu video ya. Artinya, tanpa kita menghina Wildo untuk meng-counter perkataannya, dia sudah menghinakan diri dia sendiri. Bayangin ya, pakai akal sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang berwawasan. Dan coba nih, pikirkan. Ada gak yang mau di-video-in di acara pengajian pantatnya? Ngebokongin orang, terus di-video-in, ada yang moto, ada gak yang mau seperti itu orang waras? Gak ada yang mau. Dan anehnya penontonnya juga kok bisa tahan ya ngeliatinnya. Kalau saya itu langsung muntah, guys. Bahkan dikasih tepuk tangan juga kan? Astagfirullahaladzim. Saya dengan terpaksa udah nonton full videonya ya, walaupun agak muntah-muntah ya gitu ya. Dan saya menyimak di situ beberapa kali juga ada lantunan solawat. Tentu itu berdosa kepada Allah SWT dan juga berdosa kepada Rasulullah SAW. Solawat tuh mulia banget loh. Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Ya Allah, tapi kok bisa dibuat kayak gitu solawat? Makanya saya benci banget ada orang-orang yang bikin konten solawat, tapi isinya di dalam kontennya itu kemaksiatan. Beruntunglah kita ada di pihak yang mengingkari hal itu. Artinya Allah SWT menginginkan kita sebagai orang yang tetap terjaga imannya, tetap terjaga akidahnya agar tidak terjerumus pada penyimpangannya Weldo. Ada lagi hal yang cukup berbahaya yang seringkali juga disuarakan oleh Weldo, yaitu mengenai sholat goib. Jadi sholat goib itu menurut Weldo orangnya diam, tapi rohnya yang sholat gitu. Dulu yang pernah punya murid orang Aceh, dia kalau sholat enggak pakai sholat daim. Sholat daim itu tubuhnya diam. Meditasi. Karena dia kalau tubuhnya enggak diam, pikirannya enggak diam, rohnya enggak bisa sholat. Karena di tingkat ini yang sholat, roh. Ketika tubuhnya diam, pikirannya diam, mulutnya diam, baru roh itu keluar. Ruh itu sholat. Tapi ketika pikirannya kacau, tubuhnya kacau, tubuhnya bergerak, roh enggak bisa sholat. Yang itu punya murid namanya Zulka, Zulham. Itu murid, mungkin diantara murid yang paling terdasu Zulham. Karena dia sebelum ke tempat yang sudah lima pesantren, dia sudah bawa lima pesantren. Guru yang terakhir itu malah memberikan perintah untuk datang ke yang. Jangan kamu mendirikan pesantren atau melakukan pengajaran-pengajaran sebelum kamu mendapatkan ijazah dari Hyang Beltur. Sampai begitu perintahnya. Sampai hampir tiga tahun dia mencari Hyang. Dari mulai Jakarta sampai Bali. Nah, Zulham itu kalau sholatnya seperti itu tadi. Tapi begitu ketemu Hyang, heran dia. Orang ini tiap hari ngadepin murid-muridnya, kapan sholatnya? Karena menurut dia kan sholat kan harus meditasi, diam baru bisa sholat. Tapi dia begitu melihat kamar, begitu dia mau wudhu, lihat kamar saya kaget. Dia lihat kamar saya, terus dia keluar gitu, kaget. Yang sholat di dalam siapa ini? Ternyata dia lihat, saya lagi sholat di dalam. Di luar lagi ngomong-ngomong. Lagi ngomong-ngomong dengan apa, memberikan pencerahan seperti ini. Dia kaget, dia gak pernah mengetahui ada sholat yang lebih tinggi di sini. Tubuhnya bisa berbicara, bercanda dengan yang lain. Ruhnya sholat tanpa terganggu. Sedangkan sholat daim tidak bisa. Mereka untuk sholat butuh tubuhnya diam, pikirannya diam. Nah, Zulham melihat ini, wah ini belum pernah saya lihat, kenalnya. Nah, di situ. Jadi kalau siapa yang ingin sholatnya seperti yang, ya boleh saja. Ya, begitulah dongengnya weldo ya. Sebenarnya mau mendongeng apa saja, terserah lah ya. Tapi jangan bawa-bawa agama Islam. Jangan bawa-bawa syariat agama Islam. Apalagi sholat itu hal yang paling penting di dalam ajaran agama Islam. Dibilang ada sholat goib. Jadi sholat goib itu, yang sholat ruhnya, tapi tubuhnya diam. Ada lagi yang lebih tinggi katanya. Ruhnya sholat, tapi tubuhnya bisa beraktifitas kemana-mana. Inilah tingkatannya weldo katanya. Na'udzubillah, nggak ada seperti itu. Itu namanya orang-orang yang malas sholat gitu ya. Rasulullah aja makomnya udah tingkatan tinggi. Ma'rifatnya udah nggak diragukan lagi ya. Tapi beliau tetap sholat sampai kakinya bengkak loh. Entahlah sampai kapan weldo ini berhenti ya. Melakukan penyimpangan terhadap agama Islam. Selama weldo terus-terusan begitu ya. Selama itu juga kita harus meng-counter weldo ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya di tekan. Biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!